Halo guys, ternyata cicak yang kalian ketahui itu banyak jenisnya. Simak ya guys, Mimin jelaskan. Cicak atau cicak adalah hewan reptil yang biasa merayap di bimbing atau pohon. Cicak berwarna abu-abu, tetapi ada pula yang berwarna coklat kehitam-hitaman. Cicak biasanya berukuran sekitar 10 cm. Cicak bersama dengan tokek dan sebangsanya tergolong ke dalam suku Gekkonidae. Cicak dapat bertahan hidup sampai 15 tahun. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya dan jangan lupa, sebelum lanjut, seruput kopi dulu. Menurut Wikipedia, kata, cicak, berasal dari suara yang dibuat oleh hewan ini yaitu, cicak, cicak, cicak. Dengan ini bisa dikatakan bahwa kata ini merupakan sebuah onomatope. Cicak biasa memakan serangga dan terutama nyamuk. Biasanya cicak hidup di dinding-dinding dan di atap rumah. Di alam cicak biasanya hidup pada tempat-tempat teduh. Di Indonesia, terdapat tiga jenis cecak. Satu cecak tembok. Cecak ini yang kerap ditemui di tembok-tembok rumah dan sela-sela atap. Cecak ini bertubuh pipih lebar, berekor lebar dengan jumbai-jumbai halus di tepinya. Bila diamati di tangan, dari sisi bawah akan terlihat adanya lipatan kulit agak lebar di sisi perut dan di belakang kaki. Cecak ini bersuara, cek, 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 kedengeran halus. Dua cecak kayu. Cecak ini biasanya bertubuh lebih kurus. Ekornya bulat, dengan deret tonjolan kulit serupa duri, yang memanjang dari pangkal ke ujung ekor. Cecak kayu lebih menyukai tinggal di pohon-pohon di halaman rumah, atau di bagian rumah yang berkayu seperti di atap. Terkadang didapati bersama cecak tembok di dinding luar rumah dekat lampu, namun umumnya kalah bersaing dalam memperoleh makanan. Cecak ini bersuara, cek, 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 keras, yang dapat terdengar dari kejauhan. Tiga cecak gula. Cecak ini umumnya bertubuh lebih kecil, dengan kepala membulat dan warna kulit transparan serupa daging. Cecak ini kerap ditemui di sekitar dapur, kamar mandi dan lemari makan, mencari butir-butir nasi atau gula yang menjadi kesukaannya. Sering pula ditemukan tenggelam di gelas berisi minuman manis seperti kopi, susu atau teh. Itu ya guys, beberapa jenis cecak yang ada di Indonesia. Jangan lupa, kalau kalian punya minuman di gelas, tutup ya, supaya tidak dimasukin cecak. Terima kasih telah menonton!